Hai hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah klik video ini ya kali ini kita bikin cemilan dari kulit lumpia ini ada dua pak kulit lumpia temen-temen ya isinya banyak tuh segini itu 10ribuan kita beli dua ya ini dua pak ini menjadi 20.000 gitu ya teman-teman oke kita mau gulungin ya bikin cemilan ini ada kulit lumpia ada apa terigu yang udah dicairin suka menggulungnya pakai ini ya pakai sumpit teman-teman ya sambil jaga warung kita bikin cemilan ya berantakan tuh teman-teman hahaha biasa lah begitu rapinya teman-teman oke kita lanjut ya kita gulung-gulungin kulit lumpianya bismillahirrahmanirrahim kita langsung pakai dua lembar kulit lumpianya ya mau dua mau tiga boleh teman-teman tapi saya pakai dua aja ya coba dua dulu teman-teman kita gulungin ya bikin cemilan murah meriah ya dari kulit lumpia kita gulung seperti ini teman-teman bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan enak berhasil dan laris manis ya gulung-gulung kita rapetin ya pakai terigu yang udah dicairin yang bawah kita rapetin dulu gitu ya kita tutup sekarang yang atas juga dikasih juga lem ini ya lem ini lem terigu terigu dan air ya teman-teman ini enggak dikasih bumbu apa-apa ya nanti di bumbunya pakai bumbu bubuk gitu nah seperti ini ya ya teman-teman harus rapet ya ininya ya supaya digorengnya bagus cantik gitu ya seperti ini teman-teman lakukan sampai selesai cara menggulungnya boleh menggunakan sumpit atau lidi atau juga tidak pakai juga tidak apa-apa ya teman-teman kalau tidak pakai lidi itu agak susah dan lebih padat gitu dalamnya kalau pakai lidi atau sumpit dalamnya itu agak kopong jadi mudah kering juga teman-teman ya dan cemilan dari kulit lumpia ini bisa dijadikan juga ide jualan ya teman-teman ini udah diselesai digulungin ya teman-teman ini jadinya 24 ini ya 24 gulungan berarti isinya 48 ya berpaknya sekarang kita mau potong-potong potong-potong sesuai selera aja ya mau seberapa gede kecilnya ataupun panjang pendeknya ya mau nyerong boleh mau lurus boleh motongnya ya sesuai selera kita saya agak nyerong dikit ya tapi enggak nyerong banget suka patah-patah ujungnya soalnya seperti ini kira-kira ya nah ini udah selesai digunting-gunting ya kulit lumpianya saatnya kita menggoreng sebelum menggoreng kulit lumpia saya mau goreng dulu bawang-baun dan daun jeruknya ya teman-teman ini udah dipotong-potong udah diguntingin gitu ya saatnya kita goreng juga daun bawang dan daun jeruknya seles minyaknya ya kita goreng daun jeruk dan daun bawangnya goreng sampai kering ya setelah kering kita angkat ya kita goreng tim tegoreng ya teman-teman agak banyak juga nggak apa-apa jangan diaduk-aduk biarin kering dulu ya teman-teman kering di api yang sedang ya ini sebelum kokoh jangan dulu diaduk-aduk ya teman-teman setelah kokoh boleh kita aduk perlahan ya biar matangnya itu merata ke dalam-dalam gitu apinya jangan terlalu besar biar tidak gosong ya tempat yang dialasin kertas atau tisunya yang udah matang kita tuang di sini setelah agak kering gini kita agak besarkan apinya ya supaya tidak terlalu menyerap minyaknya ini dikit-dikit angkat ya setelah agak golden brown gitu ya sudah kering teman-teman cuman belum kecoklatan gitu ya ini udah matang ya udah berkurang gerumusnya kita angkat aja setelah dingin lumpiaknya ya goreng lumpiaknya baru kita bumbuin ya kita menggunakan eh saya punya ini ya bumbu balado ataupun bumbu apa aja boleh merasa ayam bakar ataupun keju atau apa aja ya terserah selera teman-teman tapi saya adanya bumbunya yang bubuk balado ini ya saya menggunakan bumbu balado ini nanti kita campurkan ke lumpiaknya ya kita makan di sini kalau bubuknya kita awurin kita taburin daun jeruk dan bawang gorengnya ya ini agak coklat temen-temen wow garing banget ya harus pelan-pelan takutnya hancur ya coba kita cicip ya temen-temen ini pastinya kriuk banget ya bismillahirrahmanirrahim menek banget kriuk gurih bikin lagi ya apalagi kalau daun jeruknya banyak lebih sedap lagi lebih enak lagi ya tapi tergantung selera juga temen-temen ini boleh kita caruh di toples ataupun di wadah gitu ya ini cocok banget untuk di jualan teman-teman cucip lagi satu lagi ya hmm hmm menek banget temen-temen 9 mudah murah meriah ya olahan kulit lumpia kita taruh di di apa di wadah seperti ini aja ya dua pak kulit lumpia ini menghasilkan kira-kira satu kiloan gitu ya temen-temen pas banget untuk ide jualan banget untuk ke-9 saat kita santai ataupun lagi nonton TV ataupun lagi nonton HP ya lebih santai gitu ya temen-temen wah ini enak banget semuanya ya kulit lumpia garing kriuk-kriuk gitu ya selera temen-temen aja mau dirasa apa gitu ya atau mau polosan aja tidak pakai bumbu atau mau lebih pedas lagi tambahkan cabai bubuk ya nah udah jadi temen-temen ya olahan kulit lumpianya nah jadi segini ya temen-temen dua bungkus kemarin ya kita bahannya itu oke sekian dulu videonya ya terima kasih banyak sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati